Pemirsa dalam rangka mengurangi resiko bencana alam di Provinsi Papua Barat, peneliti dari Universiti Hawaii menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Barat. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja Gubernur Papua Barat ini selain dihadiri Gubernur Domingos Manajan, juga hadir asisten tiga setda Papua Barat, Francisco Skosama, Kepala BPBD Provinsi Papua Barat. Sementara dari Universiti Hawaii hadir Dr. Krol Kim dan Dr. Flores Foley. Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit ini membahas hasil penelitian yang dilakukan selama satu minggu di Kabupaten Manukwari. Menurut Dr. Krol Kim, tujuan pertemuan adalah untuk menangkapi bencana yang sama yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga di Hawaii, sehingga dengan adanya kolaborasi yang baik, maka dapat membantu kesiap-siagaan Provinsi Papua Barat dalam meminimalisir terjadi resiko bencana. Kami telah berbicara dengan Bapak Gubernur, berbicara mengenai berbagai ancaman yang sama di hadapi di Papua Barat dan juga di Hawaii, dan bagaimana kita bisa sama-sama berkolaborasi, membantu kesiap-siagaan dan para responder yang ada di Papua Barat untuk mengatasi resiko bencana lebih baik lagi di Papua Barat. Menurut Dr. Krol Kim, perlu adanya kerjasama untuk membangun pola yang baik, sehingga tidak merusak alam Papua Barat yang masih sangat baik dengan suberdaya alamnya yang sangat melimpah. Papua Barat adalah satu wilayah yang spesial dengan pegunungan dan laut dan begitu banyak kekayaan, tapi juga tantangan untuk menjaga kelestarian ini, dan kami berharap ini bisa membantu masyarakat Papua membangun ketanggungan kesiap-siagaan dalam menghadapi semuanya. Banyak tantangan yang muncul dari urbanisasi, pembangunan, yang kita perlu bekerjasama memastikan bagaimana itu berkelanjutan dan mengurangi resiko bencana. Dari hasil penelitian yang dilakukan selama satu minggu di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manukwari, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir sangat berpotensi terjadi, sehingga pemerintah daerah harus dapat tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan beberapa kegiatan lain yang dilakukan terkait dengan upaya pencegahan risiko bencana, seperti berbagai pelatihan yang dilakukan bagi masyarakat Manukwari. Jimmy Tabisoo mengabarkan.